selamat datang kembali di channel belajar akutansi video kali ini kita akan melanjutkan ke dokumen 11 untuk pencetatan akutansi manual Udebuana di dokumen 11 ada nota kredit copy, nota kredit ini berhubungan dengan tanggal 10, tanggal 10 itu ada pembelian kredit maka nota kredit ini adalah retur pembelian untuk retur pembelian yang pertama kita masukkan adalah ke inventory card untuk item hp pavilion date diisi dengan tanggal 11, kemudian evidence numbernya diisi dengan nk-1 descriptionnya retur pembelian atau purchase retur kemudian karena ini retur pembelian maka barang kita keluar jadi disimpan di out 1 unit untuk hp pavilion kemudian prisenya adalah 16 juta sehingga totalnya 16 juta kemudian di balance kita punya saldo 24 dan dikeluarkan lagi 1 maka menjadi 23 prisenya masih 16 juta sehingga totalnya menjadi 368 juta kemudian lanjut ke inventory card untuk Dell Inspiron kemudian lanjut ke inventory card untuk Dell Inspiron masih di tanggal 11 evidence numbernya nk-1 descriptionnya purchase retur masih di out 2 unit untuk Dell dengan harganya 12 juta 500 sehingga totalnya 25 juta kemudian di balance kita punya 20 lalu saldonya keluar 2 menjadi 18 prisenya masih 12 juta 500 dan totalnya 225 juta kemudian total di out dipindahkan ke general journal tanggal 11 invoice-nya nk-1 descriptionnya di debit account payable karena retur pembelian akan mengurangi hutang kita kemudian post referensi di isi nomor akunnya di debit 45 juta 500 sebanyak dari total jumlahnya kemudian di kredit ada PPN income post referensi nomor PPN income dan di kredit uangnya 4 juta 100 sebanyak PPNnya kemudian masih di kredit merchandise inventory karena ini adalah barang kita berkurang maka merchandise-nya di kredit sebanyak 41 juta rupiah kemudian disini ada account payable maka account payable ini masuk ke subsidiary ledger untuk atas nama PT Margonda nah ini di tanggal 11 descriptionnya dari nk-1 kemudian referensi diisi dengan general journal 1 di debit 45 juta 100 sehingga di kreditnya saldonya menjadi 286 juta karena hutang kita berkurang lanjut ke dokumen 12 di dokumen 12 ada bukti penerimaan kas dari digital LX ini adalah pelunasan faktur maka masuk ke case receipt journal untuk tanggal 12 Desember evidence numbernya BKM 12 strip 2 descriptionnya digital LX kemudian referensi diisi nomor customer karena ini pelunasan faktur maka cash in bank kita bertambah di debit 180 juta 400 dan account receivable kita berkurang di kredit nah karena ini ada account receivable di kredit maka saldonya dipindahkan juga di posting ke subsidiary ledger account receivable untuk digital LX date diisi 12 Desember 2018 descriptionnya BKM 12 strip 2 dengan post referensi CRJ strip 1 karena tadi account recevablenya di kredit maka di posting juga di kredit sehingga balance akan berkurang menjadi 79.200.000 rupiah kemudian lanjut ke dokumen transaksi 13 disini ada nota kontan copy nah nota kontan ini berarti menunjukkan tunai sedangkan copy ini adalah penjualan jadi ini adalah penjualan tunai nah untuk penjualan tunai kita masuknya di case receipt journal case receipt journal tanggal 13 Desember evidence number kn01 descriptionnya penjualan tunai kemudian karena ini adalah penjualan tunai maka cash in bank kita bertambah sejumlah dengan total jumlahnya yaitu 266.200.000 kemudian di kreditnya kita punya bukan masuk ke akun receivable tetapi dimasuknya di others dengan akunnya di kredit sales sebanyak 242 juta rupiah dan di kreditnya ppn outcome sebanyak 24.200.000 rupiah kemudian karena ini adalah penjualan tunai berarti barang kita berkurang maka masuk ke inventory card di inventory card untuk hp pavilion disini dijual 7 unit jadi tanggal 13 Desember kemudian evidence number kn01 descriptionnya penjualan atau sales karena ini penjualan maka barang kita keluar di out 7 unit untuk hp pavilion dengan harga 16 juta rupiah sehingga totalnya 112 juta di balance kita punya 23 dijual 7 maka sisa 16 dengan harga 16 juta totalnya 256 juta rupiah kemudian di Dell Inspiron masih di tanggal 13 kn01 dengan description sales di out juga 8 unit dengan price 12 juta 500 kemudian totalnya menjadi 100 juta rupiah di balance kita punya 18 dijual 8 sisa 10 price masih 12 juta rupiah di totalnya menjadi 125 juta rupiah jumlah total per tanggal 13 Desember dijumlahkan jadi 100 juta rupiah ditambah dengan 112 juta masuk ke general jurnal untuk mencetat harga pokok penjualan di tanggal 13 Desember evidencenya invoice adalah kn01 description debit cost of goods sold dan dikreditnya merchandise inventory masing-masing sejumlah 212 juta rupiah kemudian lanjut ke dokumen transaksi 14 di dokumen transaksi 14 ada bukti penerimaan cash dari digital elect untuk penelunasan faktur maka ini masuk ke cash resep jurnal date diisi 14 Desember evidence number BKM12 strip 3 kemudian description nya digital LX referensi diisi C002 karena ini pelunasan faktur maka cash in bank kita bertambah di debit sebanyak 28.600.000 rupiah dan dikreditnya akun receivable 28.600.000 rupiah kemudian karena ini ada akun receivable dikredit maka kita posting juga ke subsidiary ledger akun receivable untuk digital LX di sebelah kredit tanggal 14 Desember description BKM12 strip 3 referensi case resep journal CRJ strip 1 dikredit 28.600.000 maka balance menjadi 50.600.000 rupiah kemudian lanjut ke dokumen transaksi 15 di dokumen transaksi 15 ada bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada kas negara untuk pembayaran PPN bulan November maka ini masuk ke case payment jurnal datenya 15 Desember evidence number BKM12 strip 4 description kas negara karena ini pembayaran utang PPN maka masuk di debitnya ke others dengan akunnya PPN Payable kemudian jumlahnya 1.500.000 rupiah dan dikredit pasti karena ini pengeluaran kas maka cash in bank diisi 1.500.000 rupiah kemudian lanjut ke dokumen transaksi 16 di dokumen transaksi 16 kita punya faktur copy faktur ini menandakan kredit dan copy adalah penjualan maka ini adalah penjualan kredit nah di penjualan kredit ini kita masuknya ke sales jurnal di sales jurnal tanggal 18 Desember invoice F12 strip 2 description JBLX kemudian referensi diisi C001 karena ini adalah penjualan kredit maka debitnya account receivable sebanyak jumlahnya total jumlah 188.100.000 di kreditnya sales of merchandise sebanyak total harga 171.000.000 dan PPN 17.100.000.000 kita masukkan masukkan juga account receivable nya ke subsidiary ledger atau senama JBLX setelah tanggal 18 Desember 2018 description nya F12 strip 1 referensi diisi SJ strip 1 kemudian tadi di debit account receivable maka di posting juga di debit 188.100.000 rupiah maka balance nya 188.100.000 rupiah kemudian karena ini adalah penjualan maka masuk juga ke inventory card untuk hp pavilion 6 unit yang dijual tanggal 18 Desember evidence number nya F12 strip 2 description nya sales karena penjualan maka di owed 6 unit dengan harga 16 juta rupiah sehingga totalnya 96 juta rupiah kemudian di balance kita punya saldo 16 dijual 6 jadi tinggal 10 price nya masih 16 juta sehingga totalnya menjadi 160 juta rupiah kemudian masuk ke Dell Inspiron di tanggal 18 Desember F12 strip 2 dengan keterangannya sales masih di owed 4 unit dengan harga 12.500.000 rupiah maka totalnya menjadi 50 juta rupiah kemudian di balance kita punya 10 dijual 4 jadi sisa 6 price nya masih 12.500.000 rupiah sehingga totalnya menjadi 75 juta rupiah kemudian total out total yang keluar per tanggal 18 ditambahkan masuk ke general jurnal tanggal 18 Desember invoice nya F12 strip 2 description nya di debit cost of goods sold post referensi diisi kemudian debitnya uangnya 146 juta rupiah dan di kredit merchandise inventory karena barang kita berkurang dan totalnya sama 146 juta rupiah kemudian lanjut ke dokumen transaksi 17 di dokumen transaksi 17 kita punya pengeluaran cash kepada PT Margonda untuk pelunasan faktur maka ini pembayaran utang jurnalnya masuk ke cash payment jurnal di tanggal 18 masih in evidence number nya BKK 12 strip 5 description nya PT Margonda karena ini adalah pelunasan faktur maka akun payable kita berkurang di debit 286 juta rupiah dan cash in bank kita juga berkurang di kredit 286 juta rupiah kemudian karena ini ada akun payable di debit maka kita posting juga ke subsidiary ledger akun payable atas nama PT Margonda di tanggal 18 Desember description nya BKK 12 strip 5 referensi nya diisi dengan CPJ strip 1 tadi akun payable nya ada di sebelah debit maka di posting juga di debit 286 juta rupiah maka saldo kredit kita 0 kemudian lanjut ke dokumen transaksi 18 di dokumen transaksi 18 kita punya bukti penerimaan cash dari piotang yang telah dihapuskan maka masuknya ke case receipt journal tanggal 20 Desember evidence number BKM 12 strip 4 itu bukan 5 tapi 4 kemudian description nya pet panen LX di post referensi C004 cash in bank kita bertambah 7.200.000 rupiah dan di kredit nya bukan masuk ke account receivable melainkan masuknya ke allowance for the full debt karena ini adalah pembayaran atau penerimaan dari piotang yang sudah dihapuskan di kredit sebanyak 7.200.000 rupiah kemudian lanjut ke dokumen transaksi 19 di dokumen transaksi 19 kita punya faktur faktur ini asli artinya adalah pembelian kredit masuknya ke purchase jurnal tanggalnya 22 Desember kemudian invoice nya A17 description nya PT sahabat jaya post referensi nya di CS 001 karena ini adalah pembelian maka merchandise inventory sebanyak total harga Rp 399.600.000 rupiah kemudian PPN income sebanyak PPN nya 10% dari merchandise inventory yaitu Rp 39.960.000 dan di kredit nya akun payable sebanyak total jumlah Rp 439.560.000 kemudian di akun payable ini ada di sebelah kredit maka masuk ke subsidiary ledger akun payable atas nama PT sahabat jaya tanggal 22 Desember 2018 description nya A17 kemudian referensi diisi dengan purchase journal atau PJ tadi di PJ di kredit maka di posting juga di kredit sehingga balance kita ada saldo nya Rp 439.500.000 rupiah kemudian karena ini pembelian maka masuk juga ke inventory card di inventory card untuk HP Pavilion tanggal 22 Desember evidence number nya A17 description nya diisi purchase karena ini pembelian maka barangnya masuk diisi ke IIN 13 unit untuk HP Pavilion dengan harga Rp 16.200.000 sehingga total nya menjadi Rp 210.600.000 nah kemudian di balance kita punya 10 saldo nya ditambah 13 menjadi 23 kemudian di total nya menjadi jadi Rp 160.000.000 ditambah Rp 210.600.000 jadi Rp 370.000.000 maka harga rata-ratanya total harga dibagi banyaknya unit jadi Rp 360.600.000 dibagi 23 hasilnya Rp 16.113.000 kemudian di Dell Inspiron tanggal 22 Desember evidence A17 keterangannya purchase di IN 15 unit dengan harga Rp 12.600.000 sehingga total nya Rp 189.000.000 kemudian di balance kita punya saldo 6 unit kemudian beli 15 menjadi 21 unit total harga dijumlahkan Rp 75.000.000 ditambah Rp 189.000.000 kemudian di price nya kita total harga dibagi dengan unit jadi dapatnya Rp 12.571.429 kemudian lanjut ke dokumen transaksi 20 disini ada bukti pengeluaran khas kepada FA makmur untuk pelunasan faktur maka ini masuknya ke case payment journal tanggal di 23 Desember evidence number nya BKK12-6 description nya FA makmur dengan referensi S002 kemudian karena ini pelunasan faktur kita berkurang di debit Rp 17.600.000 dan case kita di bank juga berkurang di kredit Rp 17.600.000 kemudian karena ini ada account payable di sebelah debit maka posting juga ke subsidiary ledger account payable untuk FA makmur tanggal 23 Desember Desember description nya BKK12-6 referensi CPJ-1 di debit Rp 17.600.000 maka balance kita 0 demikianlah untuk video kali ini kita pencatatan manual sampai transaksi 20 semoga ada manfaatnya jangan lupa di like di komen di subscribe dan share ke teman-teman kalian sampai ketemu di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh